selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di acmotovlog pagi ini saya ada survei dan saya mau ngajak teman-teman semua untuk ke dampet teman-teman ya kita berangkat dari batu ke dan tujuan kita adalah ke Ampel Gading waktu perjalanan yang sangat-sangat 77 km dari kota batu tanpa basa basi langsung saja kita cabut jangan di skip video ini jangan lupa subscribe ini akan menjadi video yang panjang dan kalian akan mendapatkan banyak sekali pengalaman di jalanan dan kita bisa mendapatkan update mengenai situasi terkini batu malang kota kabupaten malang sampai tampil gading lanjut jangan lupa subscribe selamat menonton jalannya kok kayak gini guys kita salah dikit aja sudah bisa langsung nyemplung ini kata-kata hari ini masih gak usah banyak gaya cukup buktikan kamu bisa pantap istimewa masih ini ya kata-kata yang sangat menarik hehehe buat teman-teman selalu berhati-hati saat berkening darah ini sekarang kita di masih di kota batu ya di daerah benji kalau musim hujan begini banyak jalanan yang bolong-bolong dan kita pelan-pelan aja gak usah banter-banter dan selalu waspada teman-teman ketika menghadapi jalanan bolong-bolong ya banyak bolong-bolongnya ya seperti di daerah beji saat ini nah ini bolong ini seperti ini bolong bolong ya banyak sekali bolongan yang pengangak ya di jalanan daerah beji sini ya selalu waspada tingkatkan safety riding-nya pakai sepatu pakai jaket pakai helm terutama ya dan jangan lupa baca doa sekarang saya sudah ada di Trogomas teman-teman ya Trogomas Kota Malang dan saya akan isi bensin dulu kita akan isi bensin di pom bensin Trogomas ini teman-teman ini diisi apa enaknya ya pertama kapa pertah led ya eh bingung wah 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 sama-sama antri antrinya panjang ini tadi kita isi bensin pertalat Rp 30.000 itu sudah full ya hampir full mungkin kalau full tank kalau special ini Rp 40.000 itu full kalau pertalat ya kalau pertama fullnya itu Rp 63.000 cukup besar memang tanknya special ini enaknya di situ ya teman-teman ya dan ini kita di daerah di Noyo teman-teman masih kurang mungkin 60 kg lagi kalau misalkan kita mau ke Ampelgading tujuan kita sekarang jam 9.44 tadi kita berangkat jam 9 9 berapa ya jam 15 kali ya 2 jam setengah perjalanan kalau misalkan kita lihat patoannya dari Google Maps tadi ya ke arah Ampelgading 2 jam setengah oh iya buat teman-teman kalau misalkan dari kota batu ya untuk teman-teman luar kota ya mungkin yang belum tahu kalau kalian mau ke kota batu habis dari kota batu kemudian ingin ke arah pantai selatan ya kalian juga bisa menonton video ini karena ini juga juga arahnya itu jalurnya ke arah pantai ya jadi kalau kita dari kota batu itu kita harus turun dulu ke Malang habis dari Malang nanti kita ke arah selatan ya bisa lewat pakai saji bisa lewat yang gondang gondang lagi ya nah kebetulan kita kalau ke arah Ampelgading ini kita yang lewatnya gadang turen terus dampit terus kita melewati Ampelgading karena tujuan kita surveinya mas rumahnya di Ampelgading teman teman ya nama daerah ini adalah mergan 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 lori jadi kenapa mergan lori karena dulu di tengah-tengahnya jalan ini ini itu ada rel sepur ya rel lori lori itu apa ya sepur kecil itu karena pas zaman dulu itu pabrik gula di Kebon Agung itu masih menggunakan lori ya sebagai angkutan tebunya itu melewati sini di tengah-tengahnya di tengah-tengahnya jalan ini tapi sekarang sudah tidak ada lorinya kalau di pabrik gula Kebon Agung sekarang tinggal operasional di dalam kawasan pabrik gula aja kalau dulu pas waktu saya kecil wah kalau misalkan ada lori lewat di sini banyak anak kecil ya di kanan kiri ya itu untuk ngambil tebu itu seru sekali kalau zaman dulu ya tapi kalau sekarang serunya itu ada zaman teknologi teknologi semakin berkembang dan pengetahuan kita bisa luas mergan lori jalan ini menjadi salah satu jalan termacet di Malang ya yang namanya di daerah kelayatan karena jalannya juga cukup cempit dan volume kendaraan yang terlalu tinggi ya menyebabkan menyebabkan jalan ini menjadi sangat macet sekali ini belum seberapa ya kalau misalkan sore pada saat perangkat kerja sama pulang kerja jam-jam itu wah daerah daerah sini ini panjutnya bisa panjang daerah kelayatan ini ya pertigaan janti kelayatan ini dan banyak sekali jalan-jalanan yang retak-retak dan perlubang ini sepanjang jalan ini gak tahu ini ya apa dibiarkan seperti ini apa gimana ini sangat berbahaya loh ini sepanjang jalan ini retak-retak ya ya seperti itulah kita hanya penikmat jalan keraya lalu berhati-hati dan waspada teman-teman ya ketika berkendara kita sudah di pasar gadang teman-teman ya contohnya kita akan memasuki perbatasan malang kota dan kabupaten malang ini adalah pasar induk di kota malang ya pasar gajang tempat tempatnya kulaan para bagul-bagul ya pedagang-pedagang kecil di pasar gajang kulanya disana dan setelah gajang sini kita akan melewati bulu lawang kemudian dari bulu lawang kita belok kiri ke arah turen dan kemudian kita melewati gambit setelah gambit nanti ampel gading ini masih cukup panjang perjalanan dan sekarang jam 10 lewat 11 nah ini di depan ini kita akan melewati tubuh perbatasan dari kabupaten malang dan kota malang selamat jalan selamat datang di kabupaten malang oke ini kita sudah ada di bulu lawang teman-teman sebetul lagi kita akan melewati pabrik gula krebet pabrik gula krebet tapi sebelum itu kita melewati dulu ini namanya pasar bulu lawang di depan ini ya pasar bulu lawang mungkin jaraknya kalau misalkan cari dampit ini kurang lebih oh 30 kg lagi ya paling ya paling dan disini cukup ramai ini teman-teman teman-teman ya kawasan pasar bulu lawang ini pusat kotanya bulu lawang ini ya pusat keramaiannya daerah bulu lawang buat teman-teman yang lagi nonton video ini yang rumahnya asalnya dari bulu lawang bisa komentar ya di kolom komentar teman-teman ya hehehe hehehe komentar rumah kalian di daerah umara biar kita bisa saling silaturahmi ya karena banyak teman di mana-mana itu enak ya di daerah bulu lawang sini itu pasti padat ya kendaraannya karena di depan sana itu ada lampu merah krebet yang membikin atau menjadi sumber kepadatan ini ya lalu lintasnya ini ya untung saja ini job sepeda saya job motor saya ini sudah ganti saya tambahin latex ya jadinya lebih enak lebih empuk dan untuk kalian yang orang malang bingung di malang bisa nambahin atau ganti job dengan bahan latex gimana tonton video saya ya teman-teman ya kalian bisa mencari di playlist yang playlistnya tahun 2023 itu kalian bisa mencari di sana atau nanti saya akan taruh videonya di pojok kiri atas jadi kalau kalian lewat sini dalam kondisi kemacetan harap bersabar ini pabrik gulanya teman-teman wah ini tahunnya ini berapa-apa ini 100 tahun lebih kalau ini kondisinya kayak gini pabrik gula krebet ini bukan musim giling ya makanya sepi tidak tidak ada truk yang antri untuk dijual tebunya karena ini bukan musim giling kata-kata hari ini masih gak usah banyak gaya cukup buktikan kamu bisa pantap istimewa masih ini ya kata-kata yang sangat menarik tapi beluknya gak kuat coy oke teman-teman ini kita sudah masuk di Turen ya kecamatan Turen dan cuaca mulai grimis gak hujan lepet sih cuma ada grimis rintik-rintik sedikit ini kalau kita lurus kita lewatnya pindat pindat ya pindat terus kalau kita belok kiri kita bisa motong jalan untuk menuju ke oke mungkin ini harus tak ringkas dulu ya kameranya karena cuaca sudah mulai tidak bersahabat ini sudah mulai grimis hujan padahal cuaca kayak gini ya masih bagus ini tapi ya apa boleh buat daripada kamera kita rusak ya lebih baik kita buntus dulu teman-teman oke teman-teman teman-teman ini kita sudah masuk dampit ya setengah jam lagi kita akan sampai di Ampel Gading di daerah sini sudah banyak sekali trek-trek pengangkut pasir ya teman-teman ya pasir dari Lumajang nah seperti ini ini pengangkut pasir semua panjang sekali ya pasir batu koral konvoyant trek ya panjang sekali saudara-saudara ada yang telepon sokoiki yang telepon nanti telepon lagi bu ini menggok-menggok siap siap di jalan di jalan jalanan berkelok-kelok ya teman-teman ya jalanan liku-liku dan mulai biasanya sih kalau di area apa namanya dekat sama pantai itu mulai banyak pepohonan ini ya pohon-pohon kelapa ya karena di sini itu jalan bisa ke arah pantai pantai selatan di Malang ini khas sekali kalau misalkan daerah dekat pantai itu masih banyak pohon kelapa kayak gini ya ini kita ngikut jalan ini aja jalan besar mulai seru ya perjalanan kali ini ya dan Alhamdulillah motor saya ini meskipun motor tua ya Honda spesi tahun 2012 ini salah satu motor tangguh yang saya punya ya sangat tangguh sekali teman-teman pokok nggak telat tuli aja ini enak dari tarian juga masih dapat terus tidak molor cuma memang masalahnya sering gini ya pandang pemandangannya guys mantap sekali tuh ini banyak sekali truk-truk pengangkut batu-batu ya di daerah sini di daerah sini banyak jembatan yang ini ya di Benakno ya guys ya ini kita beberapa kali berhenti di jembatan yang di Benakno kita harus bergantian sama kendaraan yang lawan arah ya nah ini jembatan bolong ini malahan anjir jembatan bolong nih bos bismillah bismillah semoga nggak kenapa-napa ya jembatannya itu tadi ya enak sekali guys jalanannya guys ya kita seperti Sanmori ya guys enak tapi saya nggak berani banter-banter karena ini posisi jalannya ini banyak sekali di pasir ya banyak sekali material pasir di jalannya membuat jalanan semakin licin ini surveian terjauh saya ada sih surveian yang paling jauh lagi ini terjauh kedua lah kalau menurut saya ini rame juga ya ternyata jalanan sini ini adalah jalanan alternatif temen-temen kalau misalkan mau ke Lumajang kabarnya sih jembatan Lumajang piket nul sudah selesai ya jadi kalau misalkan temen-temen mau ke Lumajang bisa lewat sini lagi kabar terakhir kemarin saya soalnya lihat jembatan piket nul sudah selesai di Banu masih jauh teman-teman kita muter kurang lebih 20 menit lagi ini kita masuknya di Kecamatan Tirto Yudho Kecamatan Tirto Yudho ini kita lurus kita lewat jalur biasa aja lah ya lihat guys pemandangannya guys wow sangat mantap sekali ya guys ya jalanan juga cukup sepi pemandangannya pemandangannya mantap guys kita lihat mapsnya dulu ya guys nanti kita ke tablasen harusnya ini sudah dekat sama lokasi dari dari kita wow ternyata masih 10 menit lagi ya guys ya gimana menurut kalian guys perjalanan kali ini apakah cukup worth it ini kita sudah masuk di perkampungan ya dan sudah dekat sama rumahnya tapi jalannya kayak gini guys apakah benar ini jalan rumah ke rumahnya orangnya ya ini naik sekali loh ini apakah benar ini apakah benar ini kok jalannya kayak gini guys jalannya kok kayak gini guys apakah ini benar guys aduh selalu kalau survei di daerah ini jalanannya selalu seperti ini guys kita salah dikit aja sudah bisa langsung nyemplung ini amit-amit ya apakah memang di sini ya guys terima kasih kok ini hilang mapnya guys ya benar tak mapnya ya wek selalu kalau kita lewat daerah sini itu diakali sama map ya hehehe jay ini ngumbah sepeda ini lalu saja kita kalau lewat survei-survei ke daerah gini ini diakali map tapi bisa sepenuhnya masuk dan ini ada jalannya ini tinggal kita lurus to ya kita tinggal lurus saja selalu was-was saya guys ya ketika survei di daerah gini ini ya was-wasnya apa ketika kita ikut google map pasti kacau pasti kacau kacau itu bisa dipastikan dan kalau kita lihat itu di atas itu guys ya itu adalah gunung semeru ya promo ya ini kita sudah dekat sama gunung promo gunung semeru nah ini kita lah harusnya emang lewat gini bro harusnya lewat sini jalan besar tapi kenapa ini dilewatkan jalan situ tadi bos google maps tolong don kita jadi nerdegg ini ya bukannya sampai tak apa karena banyak sekali terjadi kasus-kasus di kesasar-kesasar gitu ya yang sempat viral beberapa kali yang lalu karena mengikuti google maps ya aduh nah ini kita sudah dekat satu menit lagi penuju rumah dari konsumennya guys ya dan tetap stay di sini ya karena saya akan membuat lagi video ini rute pulang pergi ya tp jadi kalian masih bisa menyaksikan keseruan yang saya alami di sini pas baliknya nanti ke kota batu lagi oke guys ini sudah dekat saya survei dulu oke teman-teman sudah selesai survei yang pertama ini ya kita sekarang di ampel gading itu tadi sudah foto rumah terus foto usaha foto kendaraan dan ngecek nomor rangka nomor mesin valid sudah sesuai dengan datanya sekarang kita lanjut survei yang kedua yaitu di dumpit ya ini ini kita masuk lagi di jalan nasional 3 guys jalan nasional 3 ampel gading kabupaten malang seperti ini situasi terkini dari ampel gading kabupaten malang naik 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 ke puncak gunung ini kita di belakang trek angkut pasir ya guys ya bensin kita masih ada setengah kiri sangat ngeri sekali ya waww 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 kita terkena rem besannya pasir ya waww sakit ternyata guys banyak sekali disini trek ya hahaha gak sabaran sekali track ini hi 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 wuhuuu genjeng jow mantap ini ya guys yang ngeri ya guys ya wuhu batu batuan oke guys ya sekarang kita ada di ngeradang ini guys sudah sampai ngeradang ini guys dan sepertinya arah kota batu hujan tapi semoga saja tidak karena banyak yang dari lawan arah itu pakai jahs hujan teman-teman ya plat saya mati guys plat ku mati pagi pajak juga mati guys untungnya kotaknya disana dan aku disini guys ya jadi dia tidak melihat kolam saya guys oke pak terimakasih pak terimakasih banyak terimakasih banyak setiap kita di kelayatan gang tiga ini pasti macet guys ya baru di depannya Universitas Kanjuruhan Malang pasti macet titik kemacetannya disini guys untuk menuju kota batu kita bisa lewat jalan terabasannya saya akan memberi informasi kepada kalian jalan terabasan ketika kalian berada di kelayatan kota Malang dan menuju ke kota batu lewatnya sini teman-teman ini kita belok kiri saja karena kemacetan ini pastinya jam-jam segini ya jam-jam empat empat sore itu pastinya enggak hanya disini saja nanti disukun macet terus di dinoyo macet lagi habis itu dimana lagi ya kita belok kiri sini saja guys jalan terabasan ini nanti kita lewatnya di bandulan ya guys ya jadi kelayatan terus habis itu bandulan bandulan itu nanti bisa tembus ke petung sewu petung sewu habis itu kita masuk ke kota batu ya guys ya di depan saya ini saya dikepung ibu-ibu ini guys di depan saya ada ibu-ibu 3 di belakang saya ada ibu-ibu 1 guys waduh terlakuannya kayak gitu loh guys mau nyeleb aja haluannya kayak haluannya lebar banget guys dan jadi kok bisa kayak gitu luas belajar sepedaan dimana ya Alhamdulillah ibu-ibu 1 sudah keluar lintasan sekarang tinggal 2 ibu-ibu guys yang ada di depan saya guys dulu 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 ya 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 kita lihat saja guys ya tingkah laku dari ibu-ibu ini guys aduh ini mau nyalip serba salah ini guys ya saya ini ya lihat lihat seperti itu guys yang agresif ini yang baju hitam ini loh ya yang lagi ibu-ibu yang agresif ini ibu-ibu yang baju hitam ini guys kalau ibu-ibu yang baju merah ini ngikut alur aja ini kayaknya gak terlalu agresif ini pasif ya lihat guys kalau yang ibu-ibu hitam ini banyak actionnya ya kadang gini apa kepalanya tuh miring-miring gini akhirnya bisa nyalip saya guys akhirnya bisa nyalip ibu-ibu gimana reaksinya ketika dia tak selip ya guys apakah akan nyalip lagi kita tunggu yang agresif ini yang ibu-ibu baju hitam ibu-ibu yang pemandangannya guys si 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 mana lu kan guys dia nyalip lah ibu-ibu baju hitam ini guys uuuu saya diselip juga sama ibu-ibu yang gaju merah ini guys lu ya habis nyalip langsung ke kiri dia iya pasif dia guys kalau yang baju hitam tadi sudah di depan oke saya saya susul ya ya kita susul ya guys kita golek sepinya di dalam wah belok kanan semua guys ternyata guys keluar lintasan semua ibu-ibu itu dia eh tak asik lah mungkin gitu aja ya video touring kita kali ini ya hahaha hahaha saya menyebutnya ini adalah torve ya touring survei ya hahaha sejauh berapa tadi seratus seratus lima puluh empat kilo tuh tuh turve kali ini touring survei ya batu batu mana itu tadi namanya ya daerahnya lupa saya sampe terus kembali lagi ke batu total jaraknya adalah seratus lima puluh empat kilo wuh sangat panjang sekali teman-teman jangan lupa subscribe like komen dan share ke teman-teman kalian semoga semoga video ini dapat menghibur dan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton video ini ya oke jangan lupa di subscribe klik tombol loncengnya agar kalian tahu video-video uploadan terbaru saya jangan sampai ketinggalan info-info menarik lainnya yang ada di malang raya kota batu kabupaten malang ya terimakasih haji mutu vlog undur diri dan salam sampai jumpa di video selanjutnya